Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Mahfud mengklaim, telah memegang sejumlah bukti dugaan mobilisasi kekuasaan, mulai dari mengerahkan aparatur negara, hingga intimidasi oleh kepolisian. Wakil Diputi Hukum TPN Ganjar Mahfud Henry Yosodiningrat, menyampaikan bukti-bukti yang dikantongi pihaknya antara lain dugaan intimidasi atau tekanan kepada masyarakat untuk tidak memilih atau datang ke tempat pemungutan suara. Selain di Madura, Jawa Timur, tekanan terhadap masyarakat juga ditemukan di beberapa wilayah, seperti di Seragen, Jawa Tengah, di mana persentase masyarakat memilih di Kabupaten Seragen, Jawa Tengah sangat rendah hanya sekitar 30 persen. Kami sudah punya bukti bahwa ada kepala desa yang dipaksa ya oleh polisi. Kami juga punya bukti bahwa ada warga masyarakat yang mau memilih ini tapi biarakan untuk memilih yang lain. Kami punya bukti semua dan nanti akan ada kapolda yang akan kami ajukan, kata Henry. Tim hukum Ganjar Mahfud telah memiliki bukti-bukti hukum yang kuat terkait kecurangan dan pelanggaran pemilu 2024 yang terstruktur, sistematis dan masif. Dia juga menegaskan TPN Ganjar Mahfud tidak akan fokus mempersoalkan selisih perolehan angka dalam pemilihan Presiden 2024. Selain itu, Henry menjelaskan ada puluhan ribu TPS yang angka partisipasi atau jumlah suaranya sedikit. Bahkan dalam pemungutan suara ulang di sejumlah daerah termasuk di Malaysia, partisipasi pemilih ada yang tidak lebih dari 50 persen. Menurut dia, sebenarnya pemungutan suara ulang dilakukan di sejumlah daerah maupun di Malaysia sudah menjadi bukti pemilu 2024 tidak kredibel. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.